Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sumprano Wahidat Miko Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal-soal APBN Yang juga kebetulan menjadi materi juga Di dalam penerimaan JPNS Yaitu SKB Bidang Keuangan Jangan lupa klik like dan share Agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya Dan jangan lupa subscribe Agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya Baiklah mari kita mulai pembahasan soal APBN Atau soal SKB Bidang Keuangan Yang pertama Penyelesaian audit atas laporan keuangan pemerintah pusat Oleh badan pemeriksa keuangan Adalah pada akhir bulan titik-titik Setelah tahun anggaran berakhir Baik untuk menjawab soal ini Kita perlu tahu bagaimana garis waktu dari pelaporan keuangan Yang dilakukan oleh Kementerian Teknis BPK Kementerian Keuangan Nah jadi Garis waktu pelaporan keuangan Untuk Kementerian Negara Atau lembaga Itu di bulan Januari Sampai dengan Februari Kemudian di bulan Maret Ini laporan keuangan Direkap oleh Kementerian Keuangan Lalu pada bulan April sampai dengan bulan Mei Ini diaudit oleh BPK Lalu setelah hasilnya diaudit oleh BPK Diserahkan kembali pada bulan Juni di Kementerian Keuangan Untuk selanjutnya Diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Sehingga kalau disini ditanyakan Penyelesaian audit atas laporan keuangan pemerintah pusat Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Adalah pada akhir bulan Titik-titik setelah tahun anggaran berakhir Yaitu disini jawaban yang tepat adalah Pada bulan Mei Berikutnya Pak Rudy selaku BPK Satuan Kerja XYZ Melakukan pengujian terhadap suatu pekerjaan Yang telah diselesaikan oleh rekanan Pihak ketiga Pengecekan yang dilakukan Untuk memandingkan Spesifikasi barang yang tertera Pada kontrak di awal Dan barang yang dihasilkan pihak ketiga Jenis pengujian yang dilakukan oleh Pak Rudy Adalah jenis pengujian Nah disini kita harus mengenal Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pengawasan atau pengujian pengeluaran negara Ada tiga prinsip ya Yang pertama adalah dolmatiket Adalah salah satu syarat sahnya suatu tagihan pembayaran Yaitu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program yang telah ditetapkan sebelumnya Kemudian Wetmatiket Adalah pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian Antara praktek dan pelaksanaan APBN Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemudian yang ketiga Adalah pengawasan yang menekankan dari sisi legalitas praktek APBN Nah disini adalah Yang dilakukan Pak Rudy itu melakukan pengecekan Dengan membandingkan Membandingkan antara spesifikasi Membandingkan antara spesifikasi barang yang tertera Pada kontrak Di awal dan barang yang dihasilkan Berarti disini intinya adalah Pak Rudy ini mencari yang namanya Kesesuaian Nah dengan kata kunci kesesuaian Ini berarti jawaban yang sesuai adalah B Kita lanjutkan ke soal berikutnya Previsi anggaran takut tetap dilakukan apabila terjadi pergeseran anggaran Jadi anggaran APBN itu bisa terjadi perubahan atau revisi Ketika terjadi pergeseran Nah disini yang ditanyakan adalah Revisi untuk anggaran pagu tetap Ruang lingkup revisi anggaran Ini yang pertama Revisi anggaran dalam pagu anggaran berubah Jadi di dalam APBN Di dalam APBN Itu nanti Itu ada tiga Pagu berubah Pagu berubah Kemudian Yang kedua Pagu tetap Yang ketiga Adalah Pagu Administrasi Administrasi Nah Disini Ruang lingkupnya Untuk pagu anggaran berubah Yang pertama ini Ini perubahan Berubah rincian anggaran Yang disebabkan Penambahan Atau pengurangan Nah disini ada Berkurang dan bertambah Ini berarti diperuntukkan Untuk pagu berubah Ini untuk pagu berubah Kemudian yang kedua Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap Berupa pergeseran rincian anggaran Dalam hal ini Pagu tetap mengacu pada level program Dan level APBN Nah disini yang ditanyakan adalah Revisi anggaran pagu tetap Maka Jawaban yang sesuai adalah Dalam Satu program Kemudian kita lanjutkan Untuk revisi administrasi Yang disebabkan oleh Kesalahan Administrasi Perubahan rumusan Yang tidak terkait dengan anggaran Dan atau Revisi lainnya Yang ditetapkan Sebagai revisi administrasi Jadi Dalam revisi administrasi Disini Dilakukan ketika terjadi Kesalahan Dalam hal administrasi Kita lanjutkan ke soal berikutnya Yang merupakan prinsip umum Dalam pelaksanaan anggaran belanja Kecuali Prinsip umum pelaksanaan anggaran belanja Itu ada empat Yang pertama Penggunaan anggaran Atau kuasa pengguna anggaran Melaksanakan kegiatan Sebagaimana tersebut Dalam dokumen pelaksanaan anggaran Yang telah disahkan Jadi pengguna anggaran Ini melaksanakan kegiatan Sesuai dengan apa yang sudah tertera Dalam dokumen pelaksanaan anggaran Yang kedua Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Sebagaimana tersebut Dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pengguna anggaran Atau kuasa pengguna anggaran Berwenang Mengadakan ikatan Atau perjanjian Dengan pihak lain Dalam batas anggaran Yang telah ditetapkan Jadi Pengguna anggaran Pelaksana anggaran Atau kuasa anggaran Ini berwenang Mengadakan ikatan Atau perjanjian Dengan pihak-pihak lain Di sini yang berkaitan dengan Anggaran yang telah disusul Dan telah ditetapkan Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kemudian Yang ketiga Pengguna anggaran Atau kuasa pengguna anggaran Berhak Untuk menguji Membebankan Pada mata anggaran Yang telah disediakan Dan Memerintahkan pembayaran Takihan Takihan Atas beban APPM Jadi Pengguna anggaran Atau kuasa anggaran Ini Berhak Dia menguji Menguji dari Anggaran yang telah disediakan itu Atau Membebankan Atas anggaran yang telah disediakan tersebut Kemudian Setelah itu Pengguna anggaran tersebut Memerintahkan kepada Pembayaran Takihan 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 Atas beban APBN Ini Jadi Setelah diuji Kemudian Takihan 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 Dibebankan Dalam APBN Kemudian Yang keempat Adalah Pembayaran Atas Takihan Yang menjadi Beban APBN Dilakukan oleh Bendahara Umum Negara Atau Kuasa Bendahara Umum Negara Jadi Pembayaran Tagian-tagian Tadi Yang di Poin C Tadi Itu nanti Dilakukan Pembayarannya Oleh Bendahara Umum Negara Bendahara Umum Negara Itu siapa? Dalam hal ini Adalah Kementerian Keuangan Atau Kuasa Dari Bendahara Umum Negara Yaitu Baga Yang diberikan Kekuasaan Untuk Melakukan Pembayaran Tagian-tagian Atas Beban APBN Nah sekarang Kita lihat Diri soal Yang merupakan Prinsip umum Dalam Perasaan Anggaran Belanja Kecuali Berarti Disini Yang salah Berarti Yang salah Disini Terlihat Yaitu Yang A Kenapa Kok Yang salah Karena disini Kuasa Bendahara Umum Negara Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Jadi Bukan Kuasa Pengguna Anggaran Tetapi Disini Menunjuk Adalah Yang berkaitan Juga Dengan Kuasa Bendahara Umum Negara Baik Demikian Dahulu Pembahasan Untuk Kesempatan Kali Ini Kita Sambung Pada Pembahasan Soal Soal Berikutnya Jangan Lupa Klik Like Dan Share Agar Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Jangan Lupa Subscribe Agar Kalian Tidak Tertinggal Pada Video Video Berikutnya Perang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalan Wabilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh